Halo guys, kembali lagi di channel Gadget77 Kali ini kita bakal ngebahas salah satu produsen smartphone terbesar dari Amerika Serikat Salah satu raja smartphone terbesar dari Amerika Serikat Ya, siapa lagi kalau bukan Apple Siapa yang tidak kenal dengan Apple? Apple selalu saja menggejarkan dunia smartphone dengan produk-produk yang ia luncurkan Kali ini kita bakal ngebahas salah satu produk Apple yang baru saja diluncurkan Yakni iPhone SE 2020 atau iPhone SE 2 Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe channel ini Karena subscribe itu 100% gratis Dan jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dengan video ini Dislike aja kalau gak suka Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan nih guys Apple resmi merilis seri ponsel ekonomisnya yang terbaru Yakni iPhone SE 2 atau iPhone SE 2020 Ponsel penerus dari iPhone SE yang dirilis pada 2016 lalu diluncurkan secara online Hari Rabu tanggal 15 April 2020 Model SE generasi kedua ini dibanderol dengan harga 399 USD atau setara dengan 6,3 juta rupiah Harga ini jauh di bawah iPhone 11 termurah Yang dibanderol dengan harga 699 USD atau setara dengan 11 juta rupiah Dan iPhone 11 Pro Max Yang dibanderol dengan harga 1099 USD atau setara dengan 17 juta rupiah Nah sekarang kita masuk ke bagian spesifikasinya nih guys Untuk spesifikasi lengkapnya Kita mulai dari bagian bodinya dulu nih guys Dikutip dari laman gsmarena.com iPhone SE 2 ini memiliki bodi berdimensikan 138,4 x 67,3 x 7,3 mm Dengan berat mencapai 143 gram iPhone SE 2 ini dibalut dengan bodi kaca depan dan belakangnya Sedangkan untuk bagian samping iPhone SE 2 ini dibalut dengan bodi aluminium Untuk simnya sendiri, iPhone SE 2 ini mendukung nano sim plus e-sim Dan iPhone SE 2 ini sudah bersertifikat IP67 Yang pastinya tahan air dan debu hingga kedalaman 1 meter Hingga waktu 30 menit Untuk bagian displaynya sendiri iPhone SE 2 ini memiliki tipe display retina IPS LCD Dengan kapasitas touch screen Mencapai 16 juta warna Sedangkan untuk ukuran displaynya sendiri iPhone SE 2 ini memiliki ukuran 4,7 inch Dengan resolusi 750 x 1335 piksel Dengan rasio perbandingan layar 16 berbanding 9 Dengan kerapatan mencapai 326 ppi Untuk bagian platformnya sendiri Untuk bagian platformnya sendiri Apple sudah melengkapi iPhone SE 2 ini dengan OS terbarunya Yakni iOS 13 Sedangkan di bagian chipset Apple melengkapi iPhone SE 2 ini dengan chipset terbarunya Yakni Apple A13 Bionic Dengan kecepatan 7 nanometer Dengan kecepatan 7 nanometer Salah satu chipset tercepat di dunia untuk saat ini Sedangkan bagian CPU nya iPhone model ini dilengkapi dengan CPU hexa core 2 x 2,6 GHz lightning plus 4 x 1,8 GHz standard Dengan GPU Apple GPU 4 core graphic Untuk bagian memorinya Seperti biasanya Apple tidak melengkapi produk iPhone nya Dengan card slot atau Memori eksternal Namun untuk bagian memori internalnya sendiri iPhone SE 2 ini dilengkapi dengan memori 64 GB Plus 3 GB RAM 128 GB plus 3 GB RAM Dan 256 GB plus 3 GB RAM Untuk kamera utamnya sendiri iPhone SE 2 ini dilengkapi dengan kamera single Dengan resolusi 12 MP Dengan aparatur F1.8 wide PDIF voice Dan dilengkapi dengan fitur Quad LED Dual Tone Flash HDR panorama Untuk bagian videonya sendiri iPhone SE 2 ini mampu merekam video hingga 4K 2160 P, 24 atau 30 atau 60 fps Sedangkan kamera depannya Dilengkapi dengan Kamera 7 MP dengan aparatur F2.2 Dan dilengkapi fitur Face Detection HDR panorama Dan mampu merekam video hingga 1080p 30 fps Untuk bagian soundnya sendiri Dilengkapi dengan loudspeaker Dan seperti biasanya iPhone sudah menghilangkan fitur Jack 3.5 mm nya Juga dilengkapi dengan WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC Sedangkan untuk bagian radionya Seperti biasanya Apple sudah menghilangkan bagian radionya USB 2.0 Lightning Proper Terry Reversible Connector Juga iPhone SE 2 ini dilengkapi dengan sensor fingerprint Di bagian depan Yaitu tepatnya pada bagian home button Aksel meter, proximity, hero, compass, barometer, siri, natural language, commands, and dictation Dan iPhone SE 2 ini memiliki baterai berkapasitas yang sama dengan iPhone 8 Yakni 1821 mAh Dan baterai ini sudah dilengkapi dengan fitur fast charging 18W 50% dalam waktu 30 menit Dan juga dilengkapi dengan wireless charging Ponsel ini tersedia dalam varian putih, hitam, dan merah Untuk urusan kapasitasnya sendiri Disediakan 3 varian Yakni Memor internal 60GB Plus 3GB RAM Dihargai dengan $399 USD Atau sekitar 6,3 juta rupiah Dan untuk varian 128GB Plus 3GB RAM Dihargai dengan $449 USD Atau sekitar 7 juta rupiah Dan untuk varian tertingginya Yakni Memor internal 256GB Plus 3GB RAM Dibanderol dengan Harga $599 USD Atau sekitar 8,6 juta rupiah Seluruh produknya ini Akan tersedia untuk pre-order Mulai Jumat 17 April 2020 Dan dikirimkan ke pelanggan Pada tanggal 24 April 2020 Bagaimana? Apakah kalian tertarik Dengan produk Apple yang satu ini? Yuk komen di bawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!